Atau cara yang kedua, ketika ada yang nanya, kak aku mau beli barang ini, langsung aja kita closingin disitu Halo printers, ini adalah part 2, jadi kalau yang belum nonton video sebelumnya, tonton dulu ya di part 1 Dan jangan lupa subscribe biar kita semakin smart lagi bikin video selanjutnya Kalau saya post di luar kota, mereka gak mau dah gitu kan Kalau kata aku sih, untuk kak Manu ya, ini coba lagi aja Mungkin kak Manu ini pernah post di luar kota, terus ada beberapa yang nanya, semuanya gak mau gitu Gak apa-apa, itu emang udah biasa banget, random ya, tapi masih ada peluang Misalkan ini kak Danu kemarin posting di luar kota yang nanya 5 orang, semuanya gak mau posting lagi Barangkali ketika ada yang nanya 10 orang, 5 orangnya gak mau, 5 orangnya mau Terus misalkan kak Manu posting lagi di luar kota, kak Manu posting 15, 15 orang yang nanya Dari luar kota, 5 orang gak mau bisa jadi 10 orangnya mau Jadi langsung aja post lagi, kalau kata aku sih coba lagi Apalagi ini adalah barang yang awet bisa dikirim kemanapun bahkan sampai ke luar negeri Dan ini juga aman banget, yang penting kita packingnya bener, pakai bapak luar, dus dan lain sebagainya Jadi kalau kata aku sih untuk kak Manu lanjut lagi aja, pasti di luar kota Dan saya sarankan, ini kotanya tuh beda-beda lokasi Jadi biar kak Manu tau, oh ternyata speker aku, produk kita ini lebih laku di lokasi A dibanding lokasi B Nah kayak gitu, jangan terlalu monoton di satu lokasi aja Karena kita kurang tau ya rajeki kita ada di mana Nah oke terus aja lah IPRA gitu Next ya, langsung ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Ali Zero Wow, Kak Ali Zero gitu ya Kak saya kan lokasi Surabaya, terus tarik ke Semarang bisa nggak? Bisa banget jadi kelebihan Facebook Marketplace ini Salah satunya adalah adanya lokasi Buat temen-temen yang belum tau, bisa dipelajari dulu Bisa ditonton dulu di video kita sebelumnya tentang local location Bisa di cek di sini atau deskripsi Karena ini salah satu keunggulan dari Facebook Marketplace Ketika emang semua Marketplace ini nggak bisa nargit lokasi Di Facebook Marketplace ini bisa Jadi kelebihannya apakah kalau misalkan bisa nargit lokasi Jadi gini, temen-temen pasti udah jualan juga di Marketplace lain Misalkan di Shopee dan juga Tokopedia Jadi ketika emang kita upload, udah upload di jaring truk gitu kan Langsung tersebar di seluruh Indonesia Oh ternyata ada yang beli di Papua, oh ternyata ada yang beli di Semarang Ternyata barang kita belum siap untuk dikirim ke Papua dan Semarang Itu agak reputnya Tapi enaknya di Facebook Marketplace Kita bisa target kota mana aja Kalau seadanya barang kita belum bisa di ekspor ke luar daerah yang jauh Bisa di post di dalam kota saja Setelah pikiran baru tadi Terus aja postin di dalam kota Kalau misalkan emang kita belum siap untuk nge-expor Barang-barang kita ke tempat yang lebih jauh lagi Tapi kalau misalkan kita udah siap Kita bisa targetkan lokasi tersebut Jadi ini bebas banget bisa ditentuin dimana aja Dan ini juga kelebihannya banyak bisa ditonton di video yang tadi Dan juga dengan adanya tarangin lokasi ini Kita bisa tahu lokasi-lokasi andalan kita Lokasi-lokasi jagoan kita Atau lokasi-lokasi potensial untuk barang-barang yang kita pasarkan Jadi bisa bebas ya kali ya Ini saya dipasarkan di seluruh Indonesia Bahkan saya dipasarkan ke luar negeri gak bisa banget Padahal saya juga suka dapet beberapa pelanggan ya Udah pernah juga kirim ke luar negeri Itu suka banyak yang nyangkut Kayak dari Malaysia, Singapur, bahkan Arab Suka ada Tapi kalau kita kemarin beberapa kali itu kirimnya ke Hongkong Tengah Taiwan ya Bukannya dari raksananya teman-teman Selanjutnya ini dari Kak Popi Kak, kalau misalnya kita udah share link di Human Food Place Terus banyak yang DM untuk beli produk yang kita tawarkan Itu kita arahkan untuk pesan sendiri melalui yang kita share Ataukah kita yang pesanin ke tokonya lewat Sopi Semoga dijawab Oke Ada dua cara ya Kak Popi ya Pertama Kita kan masarin loh Masarin Terus masarin itu Ada yang nanya Kak ini aku mau beli gitu lah Terus kita bisa dipakai cara Kak Popi ini Langsung aja Kalau aku beli bisa lewat Sopi ini linknya gitu Jadi ke depannya Nanti si pembeli itu yang mau beli yang tadi udah nanya Langsung masuk ke link Sopi kita Langsung beli dan check out di Sopi kita Atau cara yang kedua Ketika ada yang nanya Kak aku mau beli barang ini Langsung aja kita closingin disitu Oke boleh mau warna apa Mau ukuran apa Terus juga Dikasih tau Mau kirim yang segini Pembayarannya mau COD atau mau transfer Atau lain sebagainya Sampai closing Sampai deal Sampai ngirim alamat Dan kita kirim barangnya disitu Secara manual Loh gimana caranya Ya kayak gitu Jadi dari awal kepasaran Terus kita closingin Sampai emang dia beli Sampai deal Baru kita kirim Ke ekspedisi Banyaknya ada POS Ada JNE JNT Cepat Ada Ninja Dan lain sebagainya Bahkan terus sekarang Beberapa ekspedisi seperti GME GMP POS Ninja Itu udah bisa COD ya temen-temen ya Bisa COD manual Tanpa e-commerce Tanpa marketplace Kita bisa daftar Dan buat temen-temen yang belum tau Caranya gimana Ini dia Bisa dipelajari juga disitu Nah kayak gitu Jadi terserah Kak Poppy aja Tapi kalau misalnya pake cara pertama Yang tadi Kak saya mau beli Langsung kita kasih link Shopee Jadi Kak beli aja di Shopee saya Itu padahal langsung hilang gitu Langsung gak Gak lanjut lagi Yang lebih parah Kalau di Shopee itu Ada yang namanya Produk serupa Jadi ketika kita kasih link kita Link kita dikasih Terus produk kita adalah Bantal Di bawah Di bawah produk bantal kita ini Itu banyak banget Bantal-bantal lain Yang biasanya lebih menarik Lebih bagus Lebih murah Lebih keren Jadi bisa aja Pembeli kita yang awalnya Mau beli ke Tafo kita Ke bantal yang disini Langsung beli yang produk Layu Tapi itu bantal juga Lebih bagus Di situ bisa banget Jadi diusahakan Bisa girem sendiri Di closing-in di Facebook Mata-Face-nya Di situ Kak aku juga mau dong Dibikinin video Ya tinggal temen-temen Request aja Video apa Tutorial apa Yang akan kita buatkan Atau video apa Tutorial apa Yang emang kalian perlukan Bisa komentar aja di bawah Nanti kita akan Balas langsung Karena biasanya kita suka Balas langsung Karena kemarinnya udah rumpuk banget Yaudah dibuatkan aja video Biar sekalian Kayak gitu Setiap memosting barang Selal notifikasi Dan FBku selalu Dinonaktifkan selama 30 hari Tolong infonya Wow Berarti ini Ditinjau ya Atau Diblokir Postingannya Ini post-postingnya Atau Facebooknya ya Oke itu FBnya Sebenernya temen-temen Ketika emang ada Permasalahan apapun Baik itu produk-produk kita Dibanded Atau produk kita juga Gak di Dicekal ya Dicekal Atau tidak dipostingkan Sama Facebook Itu kita bisa Banget buat Mengembalikan produk-produk kita Agar kembali normal gitu Kadang emang suka Ada aja gitu Hal-hal yang kayak gitu Misalkan Produk kita aman Produk kita original Produk kita bagus Produk kita Biasa dipasarkan Di sana Di Facebook Marketplace Tiba-tiba Ada pernyataan Atau notifikasi Bahwa produk kita Melanggar aturan Langsung Produknya dihapus Atau dibina Dan lain sebagainya Gak ada aja Jadi temen-temen Ini gampang banget Sarannya Tinggal minta Banding ya Tinggal minta Banding aja Terus kenapa Hal itu terjadi Biasanya emang ada Beberapa produk Yang kita pasarkan Tidak sesuai dengan Peraturan Facebook Misalkan kita Mendagangkan Obat-obatan terlarang Senjata Hewan Atau Produk yang gak original Itu bisa melanggar Itu pasti langsung Terdeteksi secara langsung Tapi kalau misalkan Temen-temen gak merasa Produknya melanggar Produk kita Baik-baik aja Halalan Itu temen-temen Jangan khawatir Karena emang Suka ada aja Jadi temen-temen Bisa dibanding aja Ajukan banding Biar Facebook Tau bahwa kita adalah Penjual yang omana Bisa coba Ganti foto Ganti foto lain Atau juga bisa Ganti judulnya Mungkin Judul kita terlalu A Terlalu B Mungkin foto kita kurang jelas Atau mungkin foto kita adalah Foto dari orang lain Yang kita comot Dan lain sebagainya Sampai emang bener-bener bisa Landing Atau bisa launching Itu produk kita Di pasang-pane Facebook Nah kayak gitu Oke mungkin cukup sekit aja Mudah-mudahan temen-temen Merasa Terjawab Masalah Termasalahnya Terus juga Mudah-mudahan Video ini bisa bermanfaat Buat kalian Semuanya Para subscriber Dan trainers Dan mudah-mudahan Kita doakan Temen-temen Jangan lancar Usahanya Dan lain sebagainya Oke jangan lupa Untuk subscribe Untuk mendukung channel ini Dan bikin kita semangat Untuk konten selanjutnya Dan juga Kalau misalnya ada pertanyaan Bisa langsung dikomentar aja Di bawah Nanti kita akan jawab Atau kita akan buatkan videonya Oke itu saja Terima kasih Wasallamu'i Tumor Fahri Wabarakatuh Tumor Fahri Tumor Fahri Tumor Fahri